Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hamba'at Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Faisal As-Sagab Melawan Dia kemudian menulis lagi di twitternya Kenapa sewot? Kalau saya simpulkan Yahya Setakub dan Yakut bodoh Emang faktanya bodoh banget Sinonim bodoh adalah dungu alias goblok Kata Faisal As-Sagab Kebodohan yang dipamerkan terkait sederetan pernyataan mereka di ruang publik Silahkan masuk ke jalur pengadilan agar saya beberkan kebodohan mereka Mantap Kita akan lihat nanti ya Kita akan lihat nanti Siapa sebetulnya disini yang bodoh? Atau dia sudah mulai ketakutan Karena sekarang LBH Ansor Jakarta juga sudah melaporkan Faisal As-Sagab atas tweetan-tweetannya Yang berendahkan menghina ketua umum PBNU Oke? Menarik, 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 menarik Banyak orang seperti ini Banyak sekali Yang gagah sekali di media sosial Tapi ketika berhadapan dengan hukum Ciutnya minta ampun Banyak Contoh misal Roy Suryo Ciut nyalinya Di Twitter gagah Wah gagah banget Berhadapan dengan hukum Setelah masuk ke jalur hukum Ciut Tapi kita akan lihat Bagaimana keberanian Faisal As-Sagab Sampai gak nanti Kegagahannya masih dipertahankan Ya? Katanya dia sudah pernah minta maaf Karena Menghina NU juga dulu Minta maaf Gak sampai Tembus ke jalur hukum Gak sampai Karena Ansor Bansor LBH Ansor Itu masih legowo Menggunakan kekeluargaan Sekarang Sudah gak bisa diredam Dengan kekeluargaan Sudah tidak bisa diregam Dengan Tanda tangan di atas Matrei Permintaan maaf Harus masuk ke jalur hukum Kita akan lihat Kegagahan Faisal As-Sagab Oke? Lanjut Kemudian Dia Mentweet lagi Katanya Gp Ansor Serentak di seluruh Indonesia Mau laporin saya Kok cuma secuil aja Udahlah Mending kalian ajak Yahya Stakup Berantas Kejahatan Korupsi Ex Bendung PBNU Dugaan Skandal Korupsi RP 2,5 Triliun Bantuan Pesan Ren Dan lain-lain Otak kalian Mesti di upgrade Biar enggak bodoh Katanya Oke Mardani Maming Yang dimaksud Oke Kita katakan Korupsi Kalau memang Itu terjadi Terbukti Maming Mesti diberantas Enggak peduli Dia kemudian Berbaju NU Kalau memang Dia korupsi Harus diberantas Harus diberantas Dan saya kira juga Ketum PBNU NU Pengurus-pengurus NU Mendorong Agar memang Kalau dia terbukti Harus dihukum Seadil-adilnya Tanpa melihat Bahwa orang itu Adalah orang NU Tanpa melihat itu Ya Itu adalah Kasus kejahatan Korupsi Kita akui itu Itu adalah Kasus kejahatan Ini pun sama Yang ditweetkan Faisal Assegab Anda jangan mengalihkan Fokus Malah lari ke Bendung PBNU Kita katakan Bendung PBNU Kurang ajar Bendung PBNU Goblok Mantan nih Mantan Bendung PBNU Goblok Mardhani Maming Kalau terbukti Dia korupsi Begitupun sama Ini Faisal Assegab Yang mentweetkan Kayak gini Juga jangan didiamkan Bener gak? Jangan mengalihkan Fokus Yang kayak gini pun Harus diperhatikan Orang-orang Macam Faisal Assegab Ya Faisal Assegab ya Begitu dong Ya dong Betul dong Lanjut Kita Kita lihat lagi Kumpulan orang-orang Bodoh Karena Menafikan Fakta bahwa Yahya setakub Menghina Habaeb Sebagai pengungsi Proposal yang kalian Usung Sudah usang Dan makin Terbelakang Oke 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 Anda harus membuktikan Setiap ucapan Anda Ucapan Anda itu Mesti dibuktikan dong Lanjut Yang ngomong lagi Ketung PBNU Yahya setakub Dan menag Yakut Kaumas Wajib hadir Di persidangan Agar bendung PBNU Maming berbicara jujur Airan dana haram Tersebut Masuk Ke Pihak mana aja Ya Allah Buka selebar-lebarnya Kebenaran Mardani Maming Jalani sidang perdana Pada 10 November Dia Mencuit Berita itu ya Yang Bisa membuktikan Benar dan tidak Bahwa Mardani Maming Itu korupsi Bukan Ketung PBNU Bukan Kemudian pula Menang Yakut Bukan Tapi pengadilan Nanti yang memutuskan Itu dong Apakah kalau Misal nanti Ketung PBNU Datang Atau Menang Yakut Datang Pengadilan Bisa diintervensi Apakah anda Berpandangan Bahwa pengadilan Bisa diintervensi Dengan hadirnya Beliau-beliau Satu kali lagi Dia ingin Mengalihkan fokus Terhadap Kemudian Sekarang LB Ansor Serentak Ngelaporin dia Jadi dia gemetaran Akhirnya Singgung sana Singgung sini Oknum-oknum NU yang melakukan Kejahatan Dia singgung Seolah-olah ingin Meremukan Ormas NU Ini udah gak bener lah Intinya kan dia Ingin menyimpulkan Ini NU udah gak bener Tapi ya wislah Biar masyarakat yang menilai Memang oknum Di setiap organisasi Pasti ada Pasti ada Pasti ada Dan kita katakan Kalau memang Si Mardani Maming itu korupsi Ya kita Minta untuk Para penegah hukum Hukum dia Seadil-adilnya Tanpa melihat Tanpa memandang Bahwa dia adalah Bendom PBNU Sekalipun Tapi Kejahatan yang lain pun Sama Termasuk Provokasi Tweetan di twitter Kayak gini Seperti yang dilakukan oleh Faisal Asegap Mesti diproses Secara Adil Begitu ya Begitu dong Anda jangan malah Mengalihkan fokus Tweetan aja juga Harus diproses Ya Lanjut Berbagai fakta tersedia Dan sangat terang Bahwa Setakup melecehkan Habaib Dengan menuding Habaib Sebagai pengungsi di Indonesia Jangan pernah Menggertak saya Katanya Ya silahkan Kalau memang Anda punya pandangan Bahwa Ya Bahwa Khusyahiya Khalil setaku Mengihina Mengejek Habaib Laporkan pula Di pengadilan Laporkan pula Laporkan pula Laporkan pula Jangan hanya Asumsi anda Ya Jangan hanya Asumsi anda Yang tendensi Kebencian Begitu Pak Isra Senggap ya Biar dibuktikan Di pengadilan Siapa yang sebetulnya Bersalah Kan gitu Jangan coba Menggertak saya Katanya Gak menggertak Ini cuma minta Keadilan Kalau memang Pada akhirnya Anda bersalah Atau tidak Ya biar Pengadilan Yang memutuskan Begitupun sama Kalau anda Menganggap Bahwa Gus Yahya Khalil setakub Menghina Para Habaib Mengejek Para Habaib Dengan Mengatakan Pengumusi Silahkan Laporkan Biar diselesaikan Pengadilan Kan gitu Jangan Jangan hanya Di media sosial Begitu Pak Isra Senggap Saya sarankan Laporkan aja Kalau memang Anda Beranggapan Atau Sangat yakin Bahwa Gus Menghina Kan ada Pasalnya Ada delikna Menghina Ya Laporkan Saya setuju Saya sepakat Silahkan Laporkan Oke Udah itu ya Mudah-mudahan Kegagahan Pak Isra Senggap Tetap dipertahankan Sampai di persidangan Nanti Kita akan Lihat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa